Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan kegiatan 1 di halaman 21 sampai dengan halaman 22 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Kegiatan 1, perhatikan poster berikut dan identifikasilah apa yang dimaksud dengan poster dan apa tujuan pembuatan poster. Ini posternya, langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. 1. Apa saja gambar yang kamu temui pada poster di atas? Jawabannya, gambar yang ada pada poster di atas merupakan jenis-jenis pangan lokal yang dihasilkan oleh nelayan dan petani anak bangsa. Itu jawabannya. 2. Apa kalimat yang kamu temui pada poster di atas? Jawabannya, kalimat yang ada pada poster yaitu Pertahankan pangan lokal, sejahterakan masyarakat Indonesia. 3. Kira-kira bagaimana hubungan antara gambar dan kalimat yang ada dalam poster? Jawabannya, gambar dipakai untuk mendukung kalimat ajakan yang ditulis pada poster. Itu jawabannya. 4. Apa kira-kira yang diharapkan oleh pembuat poster kepada kita yang melihat dan membaca poster tersebut? Jawabannya, pembuat poster mengharapkan dan mengajak masyarakat agar mempertahankan, memberdayakan, dan mengonsumsi produk pangan lokal yang dihasilkan oleh petani dan nelayan Indonesia. Sehingga masyarakat dan khususnya petani dan nelayan menjadi lebih sejahtera. 5. Berdasarkan jawaban soal nomor 4, apa itu poster dan apa tujuan dari poster? Jawabannya, poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin, karena itu poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membojuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. 6. Kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membuat poster, sehingga menarik perhatian pembaca? Jawabannya, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membuat poster sehingga menarik perhatian dari pembaca? Yaitu, 1. Membuat gambar yang indah sehingga disenangi banyak orang. 2. Menonjolkan gambar. 3. Dibuat dengan gambar menarik dan unik. 4. Perhatikan pemilihan warna. 5. Memiliki kata-kata yang menarik. 6. Memiliki kata-kata yang jelas agar dimengerti. Nah itulah jawabannya. Silahkan kalian salin dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan seingkat kali ini. Semoga jawabannya membantu. Dan jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih telah menonton!